Oke guys, kali ini dapat servisan Morris yang kemarin belum sempet diperiksa, di cek, sekarang sudah antrianya untuk diperbaiki. Ini Morris MMA 120i, IGBT DC Inventor, power maksimal 120, dengan keterangan seperti ini, itu ada 24 volt, 23,7 ampere. Jadi ini maksudnya, jika kita maksimal pakai 120 ampere, tegangan keluarannya 24,8 volt. Jadi ini berbeda sama mesin-mesin LAS LACONI atau RENO. Ini bedanya pakai komponen SMD, jadi seperti ini, komponennya. Ini pakai Dioda. Diodanya pakai Moor 6030D 3 buah Dioda. Kepasitornya sendiri, pakai 400 volt, 470 micro. Ini kurang lebih kurang lebih seperti ini, rangkaiannya SMD. Ini sensor arus atau sensor ampere. Jika berbeda. Jika dia lebih kurang lebih NAS, dia akan protek. ini PWM nya. PWM nya ini pakai mosfet seperti ini guys ini kode trigger ini juga ini gittt nya gittt nya ini rangkaian power supply nya power supply nya untuk menghidupkan PWM ini terus output nya ini nanti masuk ke gittt nya gittt nya serinya 40 60 60 oke nanti ini kita ukur kita ukur keluarannya dulu jadi nanti ini diukur bagian loset nya pakai osiloskop oke guys ini udah ke titik pengukuran ini untuk buah lam 100 watt untuk standar keamanan biar kalau ada apa-apa nanti enggak konslet apa kalau konslet nanti aman jadi nanti kita akan ukur titik sebelah sini nah ini ini high side ya ini low side pakai topologi hubby halfbridge oke langsung saja kita ukur sebelum dipasang mosfet nya kita ukur dulu kita ukur bagian low side nah ketemunya seperti ini frekuensi 69,3 kilohertz ya nanti segelnya 43% Vmax 12,6 Vmin 10,67 jadi untuk tegangan tegangan gdt nya untuk tegangan gate pada igbt ini dia 12,68 volt Vmax nya Vmin nya 10,67 VRMS nya 6,8 volt jadi untuk mengukur tegangan gate pada sebuah mosfet atau igbt harus pakai osiloskop ya karena dia frekuensi nya sangat tinggi sudah kilohertz kalau diukur sama multimeter itu nanti akan kacau akan berubah dan akan kacau karena multimeter biasa hanya menghandle PLN apa listrik PLN jadi hanya 50-60 hertz saja sedangkan ini sudah kilohertz jadi nanti kalau diukur pakai multitester digital ya bisa tapi akan berbeda-beda tegangannya akan berubah-ubah terus ini ini low setnya ketemunya segini kita pindah ke sini pindah ke high set kita pindah ke high set high set sama guys kuali set nya betul ini baru betul sama guys 69,3 Vmax 12,8 Vmin 10,87 ditandai dengan gelombang seperti ini itu yang menggerucut ke atas itu 12,89 yang menggerucut ke bawah itu 10,87 sudah bisa menyaklar tegangan gate segitu sudah bisa EGBT nya sudah bisa sempurna hidupnya ini bagian high set ini bagian low set nya tadi sama ini kemarin kita matikan dulu sampai bunyi dik sudah mati ini mesin nas ini kemarin rusaknya pada bagian mosfet jelas rusak dua dua nya ini mosfet nya ada dua terus bagian power supply nya ini kemarin juga ikut rusak jadi untuk mosfet yang ini ya untuk mosfet ini bukan optocoupler ini mosfet mosfet rusak untuk menghidupkan trafo ini kit titik nya kalau mosfet nya ini untuk menghidupkan power supply nya ini jadi kemarin ini sampai ini rusak jadi tegangan disini tidak keluar tidak ada sama sekali plus kemarin output dari trafo gdt ini dioda termasuk transistor ini smd ini rusak semua untuk transistor ini bisa diganti transistor biasa nilainya A1015 jodohnya IN4148 semakin ini saja ini kedua tegakannya sama oke berhubung tadi sudah di tes clear kita pasang aja mosfet nya mosfet ini ini di 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 bentuk duwe mosfet nya ini di 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 kopel nya jadi ini topologi bridge pakai di 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 kapasitor ini jarinya tak ganti mosfet 30 ampere 600 volt di 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 ukur tegangan ini posisi disini plus dapat pendingin minus 56 volt 56,8 volt oke tapi saya di kapel di lewek di lewek 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 oke lewek oke fix des moris selamat menikmati